Kapolda Bali Irjen Polisi Rondie F. Sompi menambahkan dalam melaksanakan tugas, anggota Polri tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Keberadaan anggota polisi di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu solusi yang harus dipenuhi dalam cipta kerasa aman, nyaman, dan tertib. Kepolda Bali sebagai garis terdepan dalam halam jaga keamanan, juga perlu didukung keberadaan pos Pol dan anggota polisi di tengah masyarakat, terutama daerah-daerah yang dianggap rawan kriminalitas. Kunjungan ke Pores Badung merupakan upaya Kapolda Bali untuk menjalin hubungan baik dengan segala komponen di wilayah Badung. Kapolda Bali juga mengapresiasi jajarannya, yang telah bekerja keras dalam menjaga dan menciptakan keamanan di wilayah hukum Pores Badung. Sebagai rangkaian dari kunjungan saya ke seluruh Pores di jajaran Polda Bali, saya memperkenalkan diri kepada kawan-kawan saya, anggota Pores Badung, termasuk juga Bapak Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Badung, pimpinan-pimpinan instansi dalam FKPD, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, seluruh elemen yang ada di Kabupaten Badung, dalam rangkaian kita memberikan ruang untuk komunikasi dari saya kepada seluruh masyarakat yang ada. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Bali Irjen Polisi Rony F. Sompi juga melakukan dialog terbuka dengan kalangan tokoh di wilayah Badung terkait keluhan keamanan yang dirasakan masyarakat Badung. Rai Swantara dan Kadik Swantara, Bali TV